Saya berdoa kepada Allah, karena Allah punya makhluk yang namanya manusia Dan kita hidup dengan manusia yang banyak dan mayoritas Yakinlah kepada Allah, Allah yang menciptakan Allah yang mengerakkan Allah yang mengetahkan, ya mu'alli, ya mu'alli, ya mu'alli Sampai manakah yakin kita kepada Tuhan, Allah yang menciptakan kita Maka la ilah hatta Maka yakinlah kepada Allah Semuanya makan, masa kita tidak usah mencari Yakinlah sih sudah Bahwa setiap saudara itu akan diperima Dan kita mendapatkan jariah Illa alladina amanu, amin Benar ini dengan tanah luas 2,5 hektare ini Dengan pondoknya santri ada 600 orang Dengan pengajarnya 30 orang Serta makannya tiap hari ini kurang lebih Menghabiskan banyak konsumsi makanan Yang kalau kita hitung-hitung itu nilai rupiahnya itu fantastis lah ya Untuk nilai penuh pesantren seluas ini Artinya onoma besar Kalau kita meminta kepada manusia Gak juga lagi, jadi lebih kecil ya Lebih baik kita meminta kepada Allah yang memang maha besar Oke, Assalamualaikum Terima kasih Yayasan pondok pesantren Al-Aqso Jalan Tasikardi, Banten Lama RT 002 RW 001 Desa Pegadungan Kecamatan Kelamat Watu, Kabupaten Serang Berdiri pada sekitar tahun 2017 Dengan luas tanah 2,5 hektare Mempunyai murid santri kurang lebih dari 600 santri Dan mempunyai 30 guru pengajar pondok pesantren Pesantren ini didirikan oleh Ustadz Zainal Mutakin Izanuddin Jenjang pendidikan di pesantren ini terdiri dari MI, MTS, Alia Yang dimana muridnya berasal dari berbagai kota di seluruh Indonesia Seperti kota Gorontalo, Madura, Batam, Medan, Cilacap, Bekasi, Kerawang, dan Ponorogo Dimana para santri yang mondok di pesantren ini Mulai dari pendaftaran masuk Kebutuhan untuk makan sehari-hari dan biaya lain-lainnya gratis Sampai lulus dari pondok pesantren ini Pantauan tim Lugas TV di lokasi Pesantren ini sedang membangun kelas untuk belajar mengajar di pondok Ternyata tidak mengeluarkan biaya sendiri Tegas memilik pondok pesantren tersebut Agus Waryadi, tim Lugas TV, melaporkan Aduh, Pak Ustadz, tadi kita udah keliling-keliling ya Ke tempat pesantren dan area yang ada di sini ya Ternyata cukup luas ya, Pak Ustadz Pesantren ini, kira-kira luasnya itu, kalau nggak salah 2,5 Rupiah cukup luasnya Rencananya untuk apa aja, Pak Ustadz Rencananya untuk tempat pendidikan Mulai dari TK di Bantai SD, MI, MTS, Alia Insya Allah, suatu saat kami udah berencana Ini universitasnya langsung Universitasnya? Nah, untuk sekarang yang sudah ada Itu dari TK TK, SD, MTS, sama Alia Alia, iya, sudah berencana Oh, sudah sampai SMA ya Tingkatannya sudah SMA ya Kalau di umum itu setingkat dengan Alia itu dengan SMA SMA, SMA, iya Bagus sekali ya, keren Nah, Pak Ustadz, saya mau nanya nih Untuk, karena kan dalam kebangunan Pastilah dana Itu kira-kira Pak Ustadz untuk dana Pencarian dananya seperti apa Yang dilakukan di sekarang, kalau boleh tahu Saya lakukan, yang pertama saya berdoa kepada Allah Karena Allah punya makhluk yang namanya manusia Dan kita hidup dengan manusia yang banyak Dan mayoritas yang bisa Yakinlah kepada Allah Sampai manakah yakin kita kepada Tuhan Allah yang mencetak kepada kita Sampai manakah yakin kita kepada Tuhan Allah yang mencetak kepada kita Maka Allah Maka yakinlah kepada Allah Semuanya makan Masa kita tidak usah mencari Jadi, enjoy dan santai sih ya Lebih yakin dengan ada nyoba yang Allah sebut Ya, baik Jadi, selama ini memang ada Artinya, dengan keyakinan itu Akhirnya mungkin dengan sendirinya ya Saya yakin Allah itu maha segala-galanya Allah itu Masa segala-galanya Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sosial ini Sosial ini Sosial Nah, Pusat nih Harapannya ke depannya ya Kita lihat nih Ada beberapa tempat yang memang belum Mungkin belum dibangun ya Kalau kita lihat memang sudah ada pembangunan Yang ini sudah mulai naik Nah, harapan ke depan Kedepannya apa nih? Yang Pak Ustaz inginkan gitu Kedepannya Ya, diharapannya pendidikannya adalah Fasilitas Fasilitas Mudah sih Bahasanya kita itu paling mudah orang Indonesia Tinggal meyakini saja Fasilitas lembaga mana Yayasan mana Yakin bahwa setiap amal jariah kita Saudakah kita diterima oleh Allah Dihilangkan keraguan Rekening Pak Ustaz ada Rekening Yakin saja sudah Bahwa setiap saudakah itu akan diterima Dan kita mendapatkan jariah Illa alladhina amanu Wa amiru Sarih Jadi kebalinya kepada yakin Ya Masya Allah Makin apa yang menjadi diharapkan Ustaz Lihatnya disini Pembangunan Pembangunan dua lantai ini Ini kan untuk Ngondok Ngondok Santri yang di Al-Aksu ini Saya gak habis pikir ini Kembali lagi ke biaya kos Biasanya Kalau Kondok pesantren itu Itu kan mempunyai dana Ini balik lagi dengan Bong Puri tadi tanya Mau punya dana untuk membangun Gedung dua lantai ini Ini biayanya cukup mahal loh Sekarang Tadi Pak Ustaz cerita Pegawainya itu Kurang lebih ada tujuh pegawai Dibayar itu tujuh juta Per binggu Saya balik tanya lagi Pak Ustaz Pak Ustaz Ini dana dari mana Kalau memang Pak Ustaz Bilang ini Tidak dapat penyokong dana dari luar Yang Pak Ustaz bilang tadi Orang yang bersebakong kita terima Ya Itu Alhamdulillah Banget ya Pak Karena memang Bener-bener ini dengan tanah luas 2,5 hektare ini Dengan pondoknya Santri nya ada 600 orang Dengan pengajarnya 30 orang Serta makannya Tiap hari ini kurang lebih Menghabiskan banyak Ya konsumsi makanan Yang kalau kita hitung-hitung itu Nilai rupiahnya itu Fantastis lah ya Untuk nilai Penuh pesantren Seluas ini lah gitu Cuman saya Bebalik bertanya lagi Ini biaya ini memang ya Mungkin Ustaz yang tahu lah Ustaz tapi saya percaya Ustaz bilang ini Tidak ada penyokong dananya Walaupun gratis Biasanya orang yang sekolah disini Titipkan anak-anak yang berdiri disini Itu pasti udah punya hati yang memang Ikhlas dan dia Memang Akan membantu ini pesantren Itu aja sih Bang Polir Artinya Ya Alhamdulillah ya masih ada Orang-orang yang Hati baik Betul Yang bisa berhasil baik Iya Sehingga Ya bisa Membangun apa yang Ya kalau Makanya begini Kalau saya berharap Orang yang mendatang Orang yang menutipkan anak-anak Kamu kayaknya Saya kecil banget Ya betul Saya berharap Kepada Allah saya juga Jadi saya anak Maha besar Maha besar Tapi setiap anak dibawah sini Saya nggak pernah Maha tanya Karena beliau-beliau ini Di dalam kondisi Ekonomi yang Kesusahan Kami juga Kalau ekonomi Indinya ini Seperti ini Saya tidak Karena ya Kondisi Anak-anak yang Membutuhkan Ini Ada yang Saya kadang-kadang Menangis Saya pengen ketemu Malaikat Itu suami Ngomong begitu Saking dia Terharunya Saking Yang pengen Anak-anaknya belajar Sampai 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 Di Anak-anak Indonesia Ini Kita Kembali Jika Indonesia Indonesia Diwarisi Kita Diwarisi Keluarbiasaan Menjubah Kokoh Yang Berani Anak-anak Salah Satunya Kuncinya Anak-anak yang Kajar Dan Bakor Di sini juga Saya Sebelum Kita Bincang Bincang Di Daerah Sekitar Wilayah Serang Dia Ada dari Monorogo Dari Pekan Bahru Dari Madura Jadi Semua Indonesia Ini Mondok Disini Mungkin Karena Gratis Tidak Tadi Dan Yang Kedua Kualitasnya Alhamdulillah Gratis Bukan sekedar gratis Ya Betul Kami gratis Berkualitas Al-Quran Berkualitas Al-Quran Berkualitas Al-Quran Berkualitas Bahasa Haram Alhamdulillah Kualitas sholatnya Absolut Bukanku Bukan Bukanku 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 Jangan Lihat saya Baru Saya Tapi Bukanku Oke Bukanku Sekarang Sudah Ajan Pasar Ya Mungkin Kita Kita Kontrifikasi Bukanku 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 Dari Omongan Allah Ustadz tadi Kita ambil untuk Harus yakinlah sama Allah Yang berbahagia Besar Artinya Yang koma besar Kalau kita meminta kepada manusia Gajikanlah Jadi Kecil Kecil ya Lebih baik kita meminta kepada Allah Yang memang maha besar Assalamualaikum Waalaikum Bukanku 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 Bukanku